selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini ini karena disini masih ada perbaikan jalan jadinya ada jembatan darurat selamat menikmati si pitinya gak mau nambah dia si pitinya gak mau ngembang kayak si pitinya ada yang lepas puli gitu itu memang nyala lagi gak mau jalan ya no gak mau jalan oke jadi si sky ada masalah oke kita bakal cek dulu apa sih masalahnya oke jadi kipas pulinya patah dan kita gak bisa lanjutin perjalanan oke oke jadi ada masalah lagi oke karena si sky ada masalah lagi jadi kita bawa motornya si suprato gila sih gila sih pas lagi ride puli pulinya pecah puli depannya oke ini dia motor ini aduh si sky ada-ada aja boy kemarin kipasnya yang pecah sekarang puli depannya oke kita gaskan aja jadi kali ini kita naik ride ke daerah kute bali ini udah ketinggalan rombongan sih sebenernya karena tadi si sky baru habis ngerakit itu kita ganti spool sama ganti kipas pas kemarin ride pecah dan sekarang kipas pulinya yang pecah aduh parah 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 emang kalau kita melihara motor yang udah pernah rusak itu beresiko lebih gampang rusak lagi boy meremet penyakitnya padahal tadi pas belayar-belayar normal-normal aja oke mas jadi kita bakal ngegas sedikit biar lebih cepat sampai karena temen-temen dari pasukan Vespa itu udah OTW duluan oke stay tune terus di YouTube cua channel jam jadi semuanya udah pada spiring boy wah ada mobil aduh kacau-kacau ada mobil-ada mobil kita spiring juga ngomong-ngomong ini motor yang seberatan ini speknya udah 63 boy kita gas sedikit aja udah bisa ngejar tapi yang di depan speknya udah 68 66 ya udah lumayan ya dan juga nih diantara beberapa Vespa ada NMAC juga ada si Tori sama Deindra tim saya yang moternya masih kirian tapi mencoba untuk speeding unjust ok jadi ini dia si Tori dan si Deindra yang mencoba untuk speeding meskipun speknya kirian gerdek ok jadi kita gak terobos-obos merah biar gak kena tilang online walaupun gak ada platnya ok waktunya kita speeding lagi oh ini NMAC pada ngebut-ngebut semua wudah kita gak bisa ngejar ini karena moternya seberatan belum ganti Vipel katanya jadi takut putus di jalan ntar kasusnya sama kayak Sky gak bisa riding ok jadi ini temen-temen moternya pada enak-enak semua ada 68 66 dan lain-lain jadi speknya udah pada di up semua kemudian ini motor seberatan yang aku bawa nih speknya udah 63 63 harian aman dan larinya juga lumayan lebih enak dari standarnya oke kita sampai di Simpang Dewaruchi jadi di Bali ini gak terlalu ada tempat untuk track yang lumayan panjang ya gak kayak di luar Bali yang track sampai 5 kilo 10 kilo di Bali mah jarang kecuali jalur lintas antar provinsi dan itu pun banyak truk yang melintas gak selenggang jalur-jalur di luar Bali ya seperti inilah potret gambaran kemacetan di Bali wih deh ini ada barrio barrio gahar nih gue menggunakan spearbar end oke kita langsung cuaskan aja oke jadi acara kali ini kita bakal ke night ride bodrax dan sekaligus fun contest ya jadi ada contest itu penilaiannya berdasarkan meet up jadi jumlah polling suara yang ditentukan tadi rencananya si Sky mau ikutan cuman karena ada kendala pulinya pecah jadi kita gak jadi boy aduh sayang sekali ya boy ya oke jadi kita lagi berada di kawasan Kuto ini ada Dewishry Food Center buduh banjir boy anjay parah 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 ini sepak puranya semua pada dipotong jadi kita harus hati-hati jadi oke kita udah sampai di Asa Garden Food Center jadi ini dia tempat kontes kita kali ini oke kita gak bisa parkir disini karena udah ditutup jalurnya oke kita masuk aja di Asa Garden jadi lumayan rame banget nah nah oke jadi disini ada Pespa Pespa Hedon semua parah oke jadi kita udah sampai di Asa Garden jadi kita mau keliling-keliling disini kalian stay tune terus di Youtube Jawa Channel Jawa Pespa Pespa oke boy jadi kita sekarang udah ada di acara Bootrek Ranger X Fine Pespa jadi rame banget di lokasi kalian bisa liat banyak motor-motor Pespa mulai dari Pespa Klasik Pespa Matic Pespa Matic standar sampai Modip dan Pespa Klasik standar dan Modip juga banyak banget disini jadi totalnya sekitar hampir 500an jadi disini bakal ada fun kontes dan tadinya rencananya si Sky bakal ikutan cuman karena trouble di jalan jadinya kita gak jadi buat ikutan sangat disayangkan ya padahal peluang menang itu ada boy karena penilaian kontes kali ini itu menggunakan voting jadi siapa yang paling banyak mendapatkan suara atau voting berdasarkan kelasnya dia yang juara jadi Sky gak bisa ikutan karena tadi puli depannya pecah sangat kecewa banget oke jadi kalian bisa liat disini ada banyak banget Pespa Matic di Bali dan ini menunjukkan kalau user dari Pespa Matic di Bali itu ya lumayan banyak dan masih solid sampai sekarang ini bukan mengkhusus tentang soal Pespa Matic tapi juga soal Pespa Klasik dan ini kita jadi satu kesatuan yaitu Pespa oke boy jadi kita sekarang kita sekarang sudah sama panitia acara kali ini bisa diperkenalkan namanya siapa ini oh nama saya Gong Acil jadi Beli Gong selaku ketua Bodrex kalau ketua sih enggak ya cuma iseng-iseng gini admin aja admin ya ngurus jadi acara kali ini ada apa aja kali ini kita ngadain night ride ada fun contest juga secara penjurian itu secara voting dari teman-teman semua habis itu ada games juga ada untuk ininya acaranya ada joget dan DJ ada joget dan DJ juga oke jadi night ride-nya tadi rutanya kemana aja nih kalau kita ngambil night ride hari ini itu peruntunya dari Imi sekretariat Imi lalu ke Renon jalan Angtua setelah itu ke Bebasanur Bebasanur setelah itu sampai di Simpang Siur kita belok kanan tembus di Imam Bonya belok kiri dan akhirnya kita sampai di Asa Garden ini oke jadi city rolling ya ya city rolling lah oke jadi pesertanya kali ini kurang lebih yang berpartisipasi berapa orang untuk kita ini sih ketas put kita buat 350 ketas put itu habis ludas habis ludas 350 orang jadi ketas put 350 habis berarti pesertanya melebihi dari 350 orang oke kemudian untuk fun contestnya regulasinya ada apa aja nih kalau regulasi fun contestnya ada di Vespa Matic ada Good Looking dan Racing untuk di Classic ada Good Looking dan Racing juga jadi Vespa Classic dan Racing itu masing-masing ada dua kelas jadi disini gak cuman khusus untuk Vespa Matic aja ya jadi ada Vespa Classic juga karena kita satu kesatuan Vespa iya dalam satu brand lah oke oke kemudian untuk kedepannya bakal ada acara-acara kayak gini lagi untuk di board track khususnya ya Astongkara mungkin kalau diberikan jalan mungkin kita akan buat lagi buat lagi karena ini lumayan untuk mengunggah persatuan antara user Vespa di Bali khususnya oke semoga sukses terus acaranya dan buat timbal tracknya jadi makin sukses dan makin jaya selalu oke selamat jadi kita bakal lanjut keliling-keliling kalian stay tune terus di youtube jiwa channel tiap oke jadi kita sekarang udah selesai acaranya dan udah pengumuman juga jadi kita bakal langsung cuskan aja oke kita langsung cuskan aja acaranya lumayan meriah juga boi karena tadi ada fun contest dan fun game juga oke jadi kita bakal nyantui lagi oke jadi mungkin demikian video vlog santui naik ride sekaligus fun contest kali ini di acaranya Bodrek Rangers dan Find Vespa ID jadi semoga menghibur kalian dan mungkin demikian video kali ini saya Jiwa Channel dan ini Vespa Subrato dan di belakang ada C Tori dan Subrato pamit nunggu see you next video selamat menikmati Terima kasih telah menonton!